Intro Itu merupakan pesta pernikahan seseorang berinisial Jay, seorang admin arisan online tersebut. Para member ini mendatangi pesta pernikahan itu tanpa undangan untuk menemui Jay. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Fristin Intan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin. Halo Dian. Fristin bisa Anda informasikan tujuan lebih detailnya para korban yang diduga, diduga korban arisan bodong ini ya, datang ke pernikahan Jay ini? Baik, terima kasih Dian. Terkait dengan adanya sejumlah korban arisan online lelang yang terjadi di Mojo Songo Solo kemarin, memang para korban ini juga membawa sebuah karangan rumah yang juga tertuju untuk pelaku yaitu Jay. Dan salah satu korban dari arisan lelang ini adalah Baranauna yang mengatakan bahwa tertipu akan dugaan pelaku yang bermodus lelang arisan dan selama berbulan-bulan tidak ada kabar. Memang untuk ini adalah salah satu aksi dari para pelaku untuk terduga pelaku ini segera membayar dengan sejumlah uang ataupun bukan sejumlah lagi, tapi jutaan rupiah uang yang harus dibayarkan oleh Jay ini. Oke, lalu bagaimana pantauan keadaan pernikahan saat para korban ini menggeruduk pestanya? Ya, baik untuk pantauan di lokasi saat itu saat korban datang langsung masuk ke area pernikahan dan saat itu juga dari tersangka ataupun masuk ke pelaku ini langsung diamankan oleh pihak keluarga dan para keluarga langsung bertemu dengan para korban dan saat itulah terjadi keridukan antara kedua belah pihak dan pelaku juga sempat mengirimkan karangan bunga memicu emosi dari keluarga karena di dalam karangan bunga itu tertulis bahwa si Jay ini harus membayar ratusan juta yang sudah dia bawa beberapa bulan ini walaupun sebelumnya sudah ada kesepakatan akan melakukan pembayaran pada bulan April. Namun sampai akhir September ini ataupun di awal September ini tidak ada kabar dan dia juga berjanji akan membayar menggunakan aset keluarga ataupun aset rumahnya dijual untuk membayar semua utangnya yang totalnya sekitar 160 juta untuk satu korban saja dan masih banyak lagi korban, ya Oke, lalu bagaimana saat itu nasib acara pernikahan Jay ini? Apakah tetap dilanjutkan atau bagaimana? Baik untuk pasal resepsi dari Jay ini sendiri langsung dilakukannya pemubaran dari pihak Satpol PP dan juga kepolisian dari Persek Gebres Solo memang sebelumnya sudah dilakukan himbawan bahwa tidak boleh melakukan resepsi pernikahan dari pernikahan dan mengaku sudah melakukan kemungkinan terburuknya untuk Jay ini akan dibubarkan ataupun banyaknya kepolisian yang akan membubarkan lokasi resepsi ini Ya, Frestin Ya, Frestin Lalu bagaimana untuk para korban selanjutnya? Langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan apakah sudah ditindaklanjuti? Baik, pada hari kemarin juga tepat pukul 3 para korban ini langsung menuju ke Polsresta Surakarta terkait dengan adanya laporan ini dari Polsresta Surakarta juga langsung menyambutnya maksud saya langsung menerima laporannya namun karena adanya bukti-bukti yang belum lengkap sehingga para korban ini dimintai untuk melakukan pelaporan ulang pada hari esok ataupun nanti pada selasa kemarin besok seperti itu dia dan memang untuk saat ini baru satu korban saja yang melaporkan dan masih banyak lagi korban dari pengakuan bara sendiri korban masih banyak sekitar puluhan dengan setiap korbannya itu mengalami kereguan sekitar 100 jutaan sehingga 1 miliar apabila digabungkan Baik, Tribunus tadi rekan Frestin juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Baranwina salah seorang korban ariusan online yang diduga bodong berikut keterangan lengkapnya enggak ada mas, aku di WA juga enggak di WA apa, satel pun enggak di polis-polis enggak ada konfirmasi apa-apa katanya kan ada pelunasan loh tapi sampai sekarang juga enggak ada katanya mau jual aset juga enggak ada makanya saya melaporkan dia malah bikin acara nikahan loh mas oh iya itu jelas nanti aku saya akan ketemu sama temen-temen yang jahat jadi korbannya mbak jahat kan banyak mas, cuman aku aja kira-kira ada kira-kira? banyak ya kan luarnya dari luar Jawa juga banyak dari luar Jawa nominalnya mungkin bisa tembus satuan ya? bisa kalau saya sendiri kan jahat banyak mas bukan kalau seperti itu bayar